Intro Bertempat di Gedung Anton Sujarwa, Polda D.I.E. menggelar rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan Polda D.I.E. semester 2 tahun 2023 pada Satker Jajaran Polda D.I.E. pada hari Kamis 11 Januari 2024. Kegiatan tersebut dipimpin Kabit KU Polda D.I.E. Kompes Pol Andi Mayangkara didampingi para kasub dit dan dihadiri oleh Kaur KU Jajaran Polda D.I.E. para operator dan staff BITKU Polda D.I.E. dalam sambutannya Kabit KU menuturkan bahwa laporan keuangan wajib dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran beliau mengungkapkan pada tahun 2023 Polda D.I.E. berhasil menyerap anggaran sebanyak 99,69% dari total pagu anggaran yang telah diberikan menurutnya selain laporan realisasi anggaran yang baik komponen lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas serta penyusunan catatan atas laporan keuangan Dengan kegiatan ini, Kabit KU berharap penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan lancar Berikutnya, kami sampaikan data gangguan kamtip mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Kamis 11 Januari 2024 Selama 1x24 jam telah terjadi 15 kejadian yakni 1 kasus pemalsuan surat, 1 kasus curat, 2 kasus penggelapan, 1 kasus penipuan, 1 kasus perbuatan cabul, 7 kasus penyalahgunaan narkoba, 1 kasus pengeroyokan, dan 1 kasus penganiayaan Demikian Polda Jogja News edisi hari ini Mari sukseskan gelaran pemilu 2024 Pemilu yang aman dan damai untuk Indonesia maju Saya Bribtu Vilania Pawestri, terima kasih dan salam triberata Terima kasih